hai soa selamat datang di rumah soviet channel hai guys so di video kali ini kita berjumpa lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa, ya aku udah lama gak bikin konten ya guys, btw udah 2 mingguan dan baru kali ini aku upload konten lagi, pasti kalian kangen banget kan sama aku, aku tau kalian tuh kangen banget sama aku, jadi aku memutuskan hari ini untuk menghibur kalian, sekalian kalian juga menemani aku tau kalian kangen jadi guys di video kali ini, aku bakal ajakin kalian buat temen aku, hari ini kita bakal berendem berendem manja lah ya, di sungai yang dekat aja dulu di Tabanen, masih sekitar daerah aku karena aku tuh lagi bindeng lagi batuk filek, karena mungkin perubahan cuaca ya guys, jadi di Bali tuh sekarang lagi dingin banget, dan ini pun lagi kayak tangan aku, kaki aku tuh dingin banget guys so, sekarang kita langsung aja turun ke bawah ya, karena mempersingkat waktu keburu siang nanti sebur hujan juga agak mendung-mendung gitu loh disini guys dan hari ini aku tuh lagi ada di di Jatilowih ya aku mau berendem di sungainya sekalian udah nanti explore dikit lah ke Aethergynnya ya, kalo sepi kalo rame sih, kita bakal cari sungainya aja buat dipakai berendem disini bayarnya cuma 5 ribu aja per orang tapi karena kita melewati akses yang tersembunyi gitu, jadi free ya guys, tapi kalo kalian mau ke Aethergynnya kalian bisa ke utara lagi dikit, karena aku disini pengen cari sungainya aja dulu karena kalo rame di Aethergynnya nanti kelamaan, terus ujung-ujungnya kita diem gitu loh intinya kita gak ngonten pastinya karena rame, ya semoga aja weekday ini kan, jadi semoga sepi ya guys ya oke, kita langsung aja turun ke bawah stay tune terus, jangan lupa klik tambah like subscribe, bisa komen di bawah oke, intinya kalian jangan lupa like dulu deh ya jangan skip iklan stay tune gak ay 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 So guys, jadi ini aku udah hampir sampai di sungainya Jadi aku mau lanjutin dulu perjalanan aku ya guys Ini lagi besar aja kok tinggal mewatin beberapa anak tangga lagi Dan kebetulan disini memang agak hutan banget Jadi agak apa ya namanya gelap Gelap iya apa ya Lebat kita pokoknya kayak tertutup banget guys Karena emang disini adalah hutan Tapi disatu sisi disini juga ada sawah Dan oke lah maksudnya gak yang terlalu creepy banget ya Tapi nanti kalau mungkin sore-sore Menuju jam 5-6 itu udah gelap sih disini guys Jadi kita kesininya tuh harus pagi, siang Ya batasnya tuh sampai jam 4 lah ya Karena kalau udah sore tuh agak gelap Karena memang sinar matahari tuh kayak gak terlalu masuk kesini Bagaimana kan ada pohon-pohon Pohon gede juga di belakang kita nih Yaudah lah kita langsung aja kebawah ya Keburu siang banget Biar gak terlalu sore juga nanti jatuhnya ya Kita langsung kebawah ya guys Kalian nikmati dulu pemandangan yang ada disini Oke jatuh terus Hai guys so aku udah ganti baju Dan sekarang maksudnya kita untuk nyemur Jadi sungai disini masih benih banget ya Masih benih Kebetulan di air terjunnya itu lagi rame Sudah keduga pasti selalu rame ya Jadi kita berendamnya tuh di sungainya aja ya Biar cepat lebih cepat lebih baik ya Aduh Eh eh Kita harus hati-hati Soalnya Atau tak licin Bisa kak Luas banget kernyata Kalau kita turunnya luas Akhirnya bening-bening banget Itu juga bening Banyak banget ada spok-spok rendap guys Wuhh dingin Terima kasih malam guys Kita pasti dingin Gak mungkin enggak Ini tau nggak terasa umpah Aku takut nyelem Ini sedih Atau Yee Udah lama aku gak ngotep Ini Bikin banget Ganti Eh kameramen turun lah Wah dingin sekali Biar ngerasain dinginnya air Alamak Sumpah aku ini kapiku udah Rasanya keram banget Udah beku banget Gak sumpah Gimana kalau di air terjunnya Apalagi udah angin-anggin Gak sumpah Ini laba-laba Udah gak usah diganggu Kasian nih Wuhh dingin banget Eh bening sekali Sampai keliatan Tuk kik dibawah Gak sumpah Gak sumpah Gak sumpah Aku takut sumpah Aku takut sumpah Aku takut sumpah Sampai Merinding parah Gak keliatan di kamera Tapi ini berisik banget Gak bisa nih Apa gitu Berendang Berendang Eh berendang gak sih Apalagi jelek tuh Tapi kalau kita Sudah jelek Tiba air itu Udah Angkat lagi Tapi harus berendang terus Harus pelan-pelan ya Kalau mati di air dingin Harus pelan-pelan Jelek dingin ya Woyah Tuhan Dingin banget Oh dingin banget Kuat-kuat Kita kuat Kita jalan-jalan yuk Pakai sumpah sungai Yang lebih luas lagi Karena kan disini Sungainya lumayan Luas banget Harusnya gak terlalu beres Kalau sungai di rumahku nih ya Airnya udah warna Kapuchi Mino Tuhan Airnya penting banget Ini Iya disini Sumpah Ini baru semangat Eh kayak Kayak apa ya Ditambah 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 Rembo yang ini Ini keren ya Sini aja Berendang Cuma di bawah ini Tanah gitu loh Tanah Jadi kalau kita injek Dia batau suruh Jadi yang gak serius Di atas Kalau rak berak Kayak ini ya Airnya masih seger Masih fresh Bening banget Ya guys Walaupun disini hujan Dia masih tetap Bening Kayak Bikin banget Ini lagi gak sih Bosi Udi Eh bening banget Ini temboknya Ini apa ya Kayaknya belerang deh Gak tau ya Ini yang kuning-kuning Ini kayaknya belerang sih Guys Kayak keju ya Kayak American cheese Dan pegang Oh iya belerang cuy Bawanya gimana? Bawanya tuh Blerang banget Bawain Ini berpadu dengan Jigongku Jadi gak tau gue bawa Jigong atau belerang Bawa belerang gak sih? Gimana bu belerang ya? Bawanya yang di air panas Kita jangan deket-deket Di pipi Kita cari Yang lebih luas Bawanya Bawanya You want to Came here I'm here Oh my god Tapi kalo dari sini Gak liat apa-apa ya Hai Gue gak isteri Sekali ya Jadi Gementeran Kita lewatnya lewat atas Bawanya selamat menikmati eh, disini anggap! disini anggap, coba deh kan, anggap wih, jangan dekat-dekat disini lebih anggap bisa ya? bisa lah, bentuknya lumayanlah apa karena udah ada matahari kali ya kalau berenang harusnya terang juga CTR itu tak ya coba ini enggak 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 kayak ada kolak gitu jadi penasaran ini kenapa anget ya ini juga anget udah sih ini enggak 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 dalam Rambah? Aaaaah Ada Suatu Hehehe Ini ga Gak licin aja Guys kita bisa menikmati sungai yang ada di sini walaupun dingin banget tapi kita bisa menikmati gitu ya walaupun dingin-dingin maga kayak dinginnya tuh nyengket banget berinting ini dari tadi Kak berarti-berarti berinting nih apalagi kalau kita berendam pas di pamparan sinar matahari makin belakang anget sih tapi iya anget dingin gitu cuman nanti bisa dingin belakang eh ini nggak ada angin ya tapi dingin nggak ada angin tapi dingin soalnya di air tajunya lagi rame gitu jadi kita nggak bisa explore tadi aku udah sempet lihat oh rame kayak komplot bukan komplotan sih kita cari sungainya aja lah ya ini aja udah enak dipakai buat berbeda karena aku lebih suka menyepi lebih suka sepi lebih suka gelap-gelap sih enggak ya cuman kayak gini kayak gimana gitu ya orangnya rendup nggak yang kerang banget orangnya lebih suka menyendiri guys lebih suka kesepian tapi gak kesepian banget dalam artian aku lebih suka yang sunyi ya nggak tahu deh kenapa lebih adep lebih relax lumayan sih kalau dipakai berendam di situ lumayan cuman kalau berenang aku saranin paling penting di kolam air tajunya itu ada kolam kayak kolam kecil sih cuman bisa dipakai buat berenang berenang bisa kalau di sini berenang nggak bisa karena di sini gak kau udah gitu banyak batunya dan apa ya kolamnya juga kecilnya takutnya kepentok aja sih bahaya gitu kita cari amannya kita berenangnya itu di kolam air tajunya atau kalau kalian bisa keramas gitu pakai tapi di air tajunya bisa keramas juga pokoknya enak deh disini lebih seger lebih seger adep udah lama banget aku nggak konten jadi aku gua kangen banget guys ke alam alam ini tapi aku belum bisa keluar daerah aku bener aku masih memulihkan kestabilan dan stamina tubuh aku belum fit banget gitu ya bisa dibilang masih 55% belum 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 lebih baik soalnya masih filet dibantu cuman aku memang kangen banget konten udah lama juga ya udah 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 berapa minggu gitu aku takutnya kalian kecewa aja gitu karena ini kan tanggung jawab aku sebagai content creator sebagai penyembangan kalian kalau misalkan kalian suka video aku jadi aku mengusahakan untuk kalian semua supaya kompak lagi ya menonton kompak aku maaf kalau selama ini aku tuh jarang konten ya aku jadi hari ini tuh detik ini aku bakal rajin monten cuman nanti setelah selesai kegiatan aku dan kesibukan aku di kampus itu aku bakal apa ya bakal push terus terus buat monten-monten-monten gitu ya guys kita berendam dulu disini ya aku mau bikin sebuah foto aku pengen buat foto-foto karena udah lama gitu ya gak foto jadi aku pengen banget selama sekitar dua mingguan gitu gak ke alam tuh rasanya ada yang kurang ya gitu ya udah kalian nikmati dulu pemandangannya disini aku mau foto-foto happy aja dulu sini mau enjoy-enjoy sambil berendam ya kan aku mau foto-foto happy aja aku mau foto-foto happy ya kan So guys, jadi aku sudah selesai untuk mengeksplore sungai Jatuhwe ya, dia sepi, adem, seger, seduk, dan redup yang pastinya aku suka banget disini ya bisa buat dipakai ceiling, mangang juga bisa lho, terus camping sih gak ada tempat buat menaruh tenda ya, cuma cuma tempat duduk-duduk buat mangang itu bisa guys ya pokoknya disini keren banget, aku kuas banget disini hari ini, sepi, dan gak bising banget, dan cuacanya juga lagi cerah, lagi fresh pokoknya aku cocok banget disini, aku kuas banget disini guys, tapi kayaknya aku bakal maaf kirin dulu vlog aku saat ini karena udah dingin banget, udah belay siang juga, jadi maaf kalo aku tuh akhir-akhir ini jarang bikin konten sekali lagi maaf ya guys next aku bakal rajin upload konten aku, ini sekian dulu video dari aku, terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa klik tambah like, subscribe, komen, dan share, bye bye sub indo by broth3rmax